Pemisah setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri baik dalam tradisi maupun budaya. Seperti di daerah Payakumbu, Sumatera Barat yang mempunyai atlasi budaya pacu jawi atau pacu sapi. Sapi yang menjadi juara, nilai jualnya akan jauh lebih tinggi dari nilai pasaran. Kalau di Madura terkenal dengan karapan sapi, di Sumatera Barat ada pacu jawi. Pacu jawi kali ini diikuti puluhan ekor sapi yang digelar di area persawahan di daerah Koto Baru, Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Selepas komando start, jawi atau sapi berpacu diiringi sorak-sorai penonton di pinggir sawah yang baru habis panen. Kencangnya lari sapi harus diimbangi oleh Sanjoki yang ikut berlari di belakang sambil berpegangan dengan bilah kayu yang terikat pada sapi. Peserta yang lebih dulu masuk ke garis finish akan tampil sebagai pemenangnya. Pacu jawi ini sudah ada sejak tahun 1930-an, dijadikan hiburan untuk petani yang ingin kembali ke sawah setelah panen. Biasanya sapi yang juara akan meningkat harga jual di pasaran dan juga menaikkan gengsi Sanjoki serta pemilik sanjoki. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, Ayus, melaporkan.